Doa pagi, Tuhan Yesus, kusandarkan hidupku dalam kuasamu, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang maha baik, dengan penuh syukur kuawali anugerah hari baru ini. Ada seterca harapan terselip di hatiku. Semoga hari ini bergulir lebih baik daripada rangkaian hari-hari yang lalu. Tuhan Yesus, kusandarkan hidupku sepenuhnya dalam kuasamu. Engkau yang maha tahu, sungguh mengetahui segala yang terbaik untukku. Tuhan Yesus, kusandarkan hidupku dalam kuasamu. Kumohon ulurkan tanganmu dalam peciarahan hidupku ini. Tuhan Yesus, aku menyadari hidup ini bergelombang, naik turun tak terduga. Tuhan Yesus, kusandarkan hidupku padamu. Aku yakin dan percaya, engkau akan memberikan yang terbaik dalam hidupku. Ku serahkan seluruh beban hidupku ke dalam kuasamu. Ku tahu hidupku akan kokoh dalam kenggamanmu, sebagaimana kidung Nabi Esra. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segalanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala galanya. Tuhan Yesus, aku sandarkan hidupku dalam kuasamu. Engkau sang empunya kehidupan. Engkau berkuasa sepenuhnya atas hidupku. Kuat kuasamu sungguh dasyat. Engkau lah sandaran terindah dalam hidupku. Manakala persoalan mencegat langkahku. Kuasamu yang tiada terbatas, sungguh meringankan segala beban hidupku. Tuhan Yesus, dengan menyandarkan hidupku pada kuasamu, aku akan memperoleh keselamatan kekal. Pesan Rasul Yohanes menempa keyakinan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menopang dan memudahkan segala perkara dalam hidupku. Kiranya lepaslah segala temali persoalan yang menjerat hidupku. Semoga aku bisa memetih hikmah yang tersembunyi, di balik rangkaian persoalan yang saat ini belum kupahami maknanya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa menjadi tempatku bersandar selamanya. Tuhan Yesus penolong kekal, berkatilah aktivitas dan upayaku di sepanjang hari ini. Jangan sampai ada selarikpun rasa putus asa menyinggahi batinku. Tak kalah kesulitan menyergap diriku. Tuhan Yesus, kusandarkan hidupku sepenuhnya dalam kuasamu. Cinta dan kuasamu selalu melimpah dalam peciarahan hidupku. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat, kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus putra Allah, yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung kerja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak, dan putra, dan roh kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan, untuk bekal perciarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, Senantiasa diberkati oleh Allah, yang mahakasih, dalam nama Bapak, dan putra, dan roh kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi F.I.C.